Selamat malam, Namo Sakyamunibaya. Perkenalkan, nama saya Rustanto dari Penyuluh Agama Buddha Kabupaten Temanggung. Puja dan puji syukur kita pajakkan kepada Tuhan Yama Esa, Sang Yang Adi Buddha, Sang Tata Gata, para Buddha, para pusat-pemah satwa, Dewan Aga, Berlindung Dharma. Pada kesempatan kali ini kita berjodoh karma baik, sehingga bisa berkumpul di Ruang Dharma Salah, Wihara Dharma Guna, Awiswara Dusun Simpong, pada malam hari ini. Di sini saya selaku penyuluh ingin memberikan sharing Dharma kepada Bapak-Ibu semuanya, Umat Buddha Wihara Dharma Guna, pada kesempatan kali ini dengan judul Keyakinan atau Sada. Diambil dari Dhammapada 303 yang berbunyi, orang yang memiliki keyakinan dan moral yang sempurna akan memperoleh nama baik, keyakinan, dan kehormatan dimanapun ia berada. Ini keyakinan diambil dari sumber Dhammapada. Terus bagaimana konsep keyakinan? Konsep keyakinan. Di sini ada Sada atau keyakinan sendiri. Dan satunya ada Ehifasiko. Sadhan apa? Keyakinan. Di sini yakin kepada siapa? Kita sebagai Umat Buddha, itu harus yakin kepada Buddha. Terus, kepada Buddha sudah kepada Dharma. Dan yang satunya Sangha. Buddha, beliau yang telah sadar mencapai penerangan sempurna, Dharma adalah ajaran yang ditemukan, dan Sangha di sini bukan sebatas anggota Sangha, tapi ini Arya Sangha, yang di mana murid Sang Buddha yang telah mencapai kesempurnaan agung, mencapai kebudayaan, dengan mengikuti jalan Sang Buddha. Terus bagaimana kita bisa memiliki keyakinan kepada Triratna, Nah ini kan Buddha, Dharma, Sangha yang menjadi Triratna. Tiga perlindungan, kita berlindung kepada Buddha, berlindung kepada Dharma, dan berlindung kepada Sangha. Bagaimana konsep keyakinan dari Umat Buddha? Kita menjadi Umat Buddha, tidak hanya mempercayai, tidak sebatas, oh saya beragama Buddha, saya percaya kepada Buddha, tidak sebatas itu. Kenapa? Karena konsep keyakinan pada agama Buddha, itu harus dengan ini, ehipasiko. Ehipasiko itu apa? menyatakan datang dan datang dan datang dan buktikan. Lah seberapa jauh Bapak-Ibu semuanya membuktikan Dharma dari Sang Buddha. Nah ini kita yakin dengan Triratna, Buddha, Dharma, Sangha. Ini punya keyakinan yang kuat kepada Triratna, ada Buddha, Dharma, dan Sangha. Ini Sang Buddha, guru kita, Dharma, ajaran yang ditemukan, dan Arya Sangha, Maha Suci, yang telah mencapai penerangan dengan jalan kebudahan. Di sini juga membuktikan dengan ehipasiko, tidak datang dan percaya, tapi datang dan buktikan. Nah ini ku, nek Bapak-Ibu menjadi umat Buddha, seberapa jauh membuktikan Dharma dari Sang Buddha. Seberapa banyak Dharma yang telah dijalankan sesuai dengan ajalan Sang Buddha. Kita mempunyai sada atau keyakinan kepada Triratna, pasti akan memiliki yang punya keyakinan yang kuat. Dasar dari keyakinan adalah ini, ehipasiko, datang dan buktikan. Ada jalan lain untuk menambah keyakinan, yaitu dengan ber-Dharma Yatra. Dharma Yatra, Dharma adalah ajaran, Yatra adalah tempat, di mana tempat itu bersangkutan dengan ajaran Sang Buddha. Kenapa kita harus ber-Dharma Yatra ke India, kenapa harus ke Sandri Borobudur, ke Mendut, karena disitu ada keterikatan, keterkaitan dengan ajaran-ajaran Buddha. Di Borobudur, Dharma yang telah dituangkan dalam pahatan dari batu, yang disebut relief, itu ajaran Tri Pitaka yang digambarkan. Ini itu ajaran, dari ajaran tapi dengan gambar, bukan dengan tulisan. Lagi kita memiliki keyakinan yang kuat, kita harus mempunyai iman. Iman tersebut ada keyakinan sendiri, sadar, terus sila, sila apa? Kemuh, kemuralan, mempunyai keyakinan dan mempunyai kemuralan ditambah dengan caga, kemurahan hati, dan panya, atau perasnya kebijaksanaan. Memiliki keyakinan yang kuat, pasti memiliki sila yang baik. sila, ada lima sila yang bisa kita jalankan. Itu buat melatih diri kita agar selalu berbuat baik. Kalau kita mengenal Dharma, pasti akan malu terhadap diri kita sendiri, apabila kita melakukan hal yang salah. Otomatis dengan kita pergi berdamai, yang telah katakan ke wihara misalnya. Wihara juga bisa dikatakan tempat yang berkaitan dengan Buddha Dharma. kita berangkat ke wihara, otomatis kita walaupun berapa menit, berapa jam, kita sudah menjadi baik. Itu otomatis. Ketika kita di Borobudur, kita sedang berdamai atrah. Di saat itu juga kita sudah menjadi orang yang baik. Kita menjaga yang namanya sila. Ungga-ungga juga kita jaga, semuanya terjaga walaupun dengan waktu yang singkat. Memiliki kemurahan hati bisa dengan sering berderma. Intinya kita menolong orang atau memberi kepada seseorang tidak harus ada suatu paksaan, suatu kerelaan harus ini timbul dari caga, kemurahan hati. Dari kemurahan hati pasti akan timbul kebijaksanaan. Kita memiliki keyakinan yang kuat, menjalankan sila dengan baik, memiliki kemurahan hati, dan memiliki prasnya, panya, atau kebijaksanaan. Tadi ini akan mengikat yang dinamakan keyakinan dalam agama Buddha. Kita datang dan buktikan seberapa banyak Dharma yang telah diajarkan, dan seberapa banyak yang dapat kita laksanakan. Kita bisa berkoreksi diri selama kita menjadi umat Buddha, selama itu juga kita terus belajar. Belajar tidak harus anak muda, anak kecil, tapi kita sampai tua, sampai mengembuskan nafas, kita masih belajar. Kalau melihat dari kehidupan Sang Buddha, beliau juga belajar. Dulu menjalani kehidupan sudah menjadi bodhisattwa atau jadi pertama menjadi orang biasa tapi beribu-ribu kelahiran dan akhirnya bisa mencapai kebudahan. Itu dengan ajaran yang ditemukan, beliau menemukan Dharma yang sangat agung, akhirnya beliau menularkan kepada murid-muridnya. Kita sebagai siswa dari Sang Buddha tersebut, kita harus berusaha melaksanakan jila. Setidaknya kita memiliki sira atau kemoralan yang baik. Pasti kalau bisa menjaga kemoralan, ini akan timbul dengan sendirinya dan ini akan muncul dengan sendirinya. Ini akan beriringan satu paket. Nah, dengan ajanya sada, sila, caga, dan panya, maka kita akan menjadi ini. Orang yang memiliki keyakinan dan moral yang sempurna. Nah, pasti berbuah akan memperoleh nama baik, kekayaan, kehormatan dimanapun ia berada. Kita berada dimanapun akan memperoleh nama baik, kekayaan, kehormatan dimana kita berada. Nah, di situ kita ambil dari konsep keyakinan, jangan kita hanya sebatas percaya atau formalitas menjadi umat Buddha, hanya formalitas KTP, jangan sampai. Selama kita masih mau belajar, selamanya dalam kehidupan kita pasti akan menemukan yang namanya pencerahan walaupun hanya setitik pencerahan. Bapak-Ibu mempelajari Dharma Sang Buddha pasti pernah merasakan timbal balik dari manfaat, manfaat dari Dharma tersebut. Entah itu dari pernah ini ya dari kemurahan hati, katakan kita bermurah hati dengan kita menolong. Nah, itu bisa kembali pada kehidupan saat ini atau pada kehidupan yang akan datang. Jadi, intinya kita selalu melaksanakan ajaran walau pada saat ini kita menderita katakan. itu suatu saat karma tidak akan pernah keliru kemanapun. Kita berbuat jahat, pasti kita akan menuai karma buruk. Kalau kita berbuat baik, pasti akan menuai hal yang baik juga. Baik ketemu baik, buruk ketemu buruk. Nah, seperti itu penjelasan singkat tentang keyakinan. Barangkali dari Bapak-Ibu ada pendapat lain atau pertanyaan? Kalau tidak, intinya kita menjadi umat Buddha, kita yakin dengan Buddha Dharma, kita harus memiliki keyakinan yang kuat, pasti kita harus menjalankan sila, memiliki cahga dan banyak. Itu yang bisa dipelajari sedikit, tapi ini kalau diurekan sangat banyak. Demikian, selama singkat, sharing Dharma singkat dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang besar-besarnya dan saya tutup. Namo Sakyam Nubaya Namo Terima kasih.